Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para pecinta sinetron Cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin Yang akan memprediksi trailer cinta setelah cinta episode nanti malam Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan Disitu terlihat si kunyuk Niko Yang telah mendatangi tempat sekapan nila anaknya yang mana Niko sudah tahu semuanya trik dan akal dari Arya Disisi lain Niko telah membongkar rahasia ini kepada Starla di depan Asli di depan Arya Disisi lain Niko telah mendengar dan menguping pembicaraan sakti Waktu berdoa agar berhasil Ide dan trik agar Starla mengurungkan bugat serainya Disisi lain disitu Niko mendatangi tempat tersebut dan langsung mengatakan semuanya Tentang kebohongan dan triknya Arya Maka dari itu setelah pun sangat terkejut sekali Dan setelah mendengar semuanya tentang trik dan bohong terhadap Arya Yang Starla karena nila telah disekap dan nila telah diculik itu semua diceritakan oleh si Jangkar Ken Niko kepada art Starla bahwasannya Niko semua Niko itu maaf Star Arya semua itu bohong Karena ini semua triknya Arya dan juga sakti agar kamu tidak melanjutkan bugat serainya Maka dari itu penyekapan nila itu semuanya bohong Semua diceritakan kepada Starla agar Starla tidak jadi mengurungkan bugat serainya Di sisi lain sedangkan terlihat Starla maaf Arya Arya yang semua diem aja setelah mendengar perkataan-perkataan dari Niko Yang semua menjelaskan dengan kebohongan-kebohongan ini Karena Niko pun tahu semuanya dari sakti Dia pernah menguping pembicaraan sakti dan kawan-kawannya Karena sekapan nila ini agar Starla tidak jadi menggugat serai kepada Arya Oke guys di sisi lain disitu terlihat Ayumi Ayumi yang mana Ayumi telah membawa lari Ayu untuk dipindahkan ke suatu tempat Karena Ayumi sudah menyewa dan mengontrak rumah Dan rumah tersebut jauh dari kampung ya guys Di sisi lain rencana Ayumi akan menyingkirkan si pelakor Ayu Ke suatu tempat agar dia terdiem disana Tujuannya ya guys Ayumi itu agar Niko seutuhnya jadi milik dirinya Yaitu Ayumi Maka dari itu Ayumi nekat membawa dan memindahkan si pelakor Ayu Ke suatu tempat yang mana tempat itu jauh dari tetangga dan jauh dari kampung ya guys Di sisi lain Ayumi tidak ingin ya guys Tidak ingin cintanya direbut oleh Ayu Maka dari itu kenekadan dan kebuasan Ayumi Untuk menyingkirkan si pelakor Ayu agar dia bebas hubungan bersama Nikotin Nah oke guys sebelum lanjut ya Memin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya Dan jangan lupa juga ya guys Tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain dan para krum Sinetron cinta setelah cinta ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa juga para bunda dimanapun kalian berada Marilah kita doakan agar sinetron cinta setelah cinta ini Selalu bertengger di retim nomor 1 Dan jangan lupa dong bunda channel ini doakan ya Agar channel ini seperti channel para tetangga Nah oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Disitu terlihat Ayumi yang mana Ayumi Telah berhasil untuk membawa si pelakor Ayu Ke tempat yang jauh dimana tempat tersebut jauh dari kampung Karena Ayumi sudah mendapatkan suatu tempat buat si pelakor Ayu Oke guys di adegan-adegan selanjutnya Dimana disitu Niko yang seterus-terusnya menjelaskan dan Mengatakan hal-hal yang begitu tidak harus dikatakan Karena sebenarnya Niko itu pengen Arya pun berpisah Karena Niko sebenarnya masih mencintai Starla Maka dari itu kesempatan ini akan dibongkar di depannya Starla dan juga Arya Dan semua kawan-kawannya pun mendengarkan disitu Kebohongan-kebohongan Arya telah dibongkar oleh si tang kurak Niko agar Arya Starla melanjuti gugat seranya Apa maksud dan tujuannya padahal dia sudah punya Ayu Dan sudah punya Ayumi Sedangkan sekarang Niko pun masih ada yang mendekati yaitu Mimi Gimana perasaan Arya setelah Niko berkata seperti itu Makanya Bunda dimanapun kalian berada Jangan sampai terlewatkan dan jaman sampai ketinggalan Tonton terus channel ini dan tonton terus acara selanjutnya nanti hanya di SCTP 1 untuk kita semua Gimana trik maaf Gimana untuk permasalahan selanjutnya setelah Niko menjelaskan kepada Starla Di sisi lain disitu Starla berkata kepada Arya bahwasannya apakah memang benar Kamu telah melakukan hal ini kepada aku untuk penyekapan nila agar kita agar saya tidak melanjutkan gugat serai kepada kamu Di sisi lain disitu Arya pun terdiem Dan dia pun harus ngomong apa karena dia akan menceritakan bukti bahwa Yuda itu saudara kembarnya Mungkin kalau tidak ada Yuda mungkin tidak percaya Dan disitu pun setelah Starla marah dan setelah Starla mengatakan hal itu kepada Arya untuk Map telah membohongi dirinya permasalahan ini dan setelah pun apakah Starla akan melanjutkan gugat serai Apakah Starla tidak percaya kepada Niko Maka ada itu jangan sampai ketinggalan ya guys Semakin seru semakin darting di adegan-adegan ini Setelah si Niko tinin mengatakan dan menceritakan semua kepada Arya Starla Maka ada itu gimana nasibnya Arya Yang mana tadinya sudah lulu dan sudah lembut Starla bersama Arya Sekarang menemukan masalah lagi yaitu gara-gara si Niko tin menceritakan semuanya Karena Niko tin pun dia itu agak gak seneng Karena Niko tin pun melihat perselingkuhan di belakang bersama Mimi Itu pun Niko tin tidak tahu bahwa itu adalah Yuda Kalau Niko tin sebenarnya menunjuk itu adalah Arya Maka ada itu sama aja ya guys Niko tin bersama si tang puraku Ben Kusna itu sama-sama aja Karena akan selalu menghancurkan di sisi lain Padahal ya Arya begitu baik, begitu lembut, begitu menyayang kepada Starla Dan juga Nila anaknya si Niko tin itu pun sangat sayang sekali Toh kenapa si Niko tin kok bisa berkata seperti itu Nah oke guys semudah-mudahan Yuda telah datang ke depannya Arya Agar bisa dijelaskan semuanya Dan agar tidak ada permasalahan tentang salah paham di rumah tangga Niko Amap di rumah tangga Arya bersama Starla Nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta Yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua Namun sebelum Mimin pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para bunda Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Karena Mimin tas ngabudah rada balelol Maka dari itu Mimin minta maaf sekali lagi Kepada bunda dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke Jangan lupa dukung terus channel ini Agar channel ini seperti channel para tetangga Nah sekarang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton